Hai bunda assalamualaikum kali ini aku mau buat jajanan yang simpel lagi buatnya mudah rasanya enak cocok banget untuk ide bisnis modal kecil ya yuk simak videonya hingga selesai oke langkah pertama siapan 5 kotak tahu putih atau sekitar 300 gram kemudian dilumatkan nah seperti ini cukup tambahkan satu buah jagung manis pipil tiga sendok makan tepung terigu dua buah bawang putih yang sudah dicincang halus seperempat sendok teh lada bubuk tengah sendok teh kaldu ayam bubuk tengah sendok teh garam seperempat sendok teh MSG atau micin boleh di skip ya bunda kemudian diaduk sampai tercampur rata terakhir tambahkan dua butir telur aduk kembali sampai tercampur rata nah seperti ini cukup ya bunda lanjut siapkan cetakan kue putu ayu oles dengan sedikit minyak isi cetakan dengan adonan sampai penuh nah ini dia semuanya sudah selesai panaskan kukusan sebelumnya kemudian ini dikukus selama 25 menit menggunakan api sedang ya sambil menunggu siapkan 4 sendok makan tepung terigu tambahkan 100 ml air kemudian diaduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil seperti ini cukup ini disisihkan dulu nah ini dia setelah 25 menit donat tahu jagungnya udah mateng bisa diangkat biarkan hingga hangat atau dingin setelah dingin keluarkan dari cetakan celupkan ke dalam bahan basah yang tadi sudah kita buat lalu baluri menggunakan tepung panir hasilnya seperti ini lakukan sampai selesai kalau mau dijadikan frozen food bisa disusun dalam tin wall seperti ini tutup rapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asal buku sempurna atau bisa langsung digoreng masukkan kedalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang aja ya Bunda balik sesekali agar matangnya merata setelah berwarna kuning kecoklatan tandanya udah mateng boleh diangkat dan tiriskan biarkan hingga dingin setelah dingin bisa dikemas menggunakan mica plastik ukuran 6x jangan lupa dialasi paper cup ya Bunda agar minyaknya nggak kemana-mana tambahkan saus sambal agar lebih cantik ya jika sudah bisa dirapatkan menggunakan staples nah ini dia donat tahu jagungnya siap untuk dijual atau disajikan satu resep ini hasilnya 12 biji ya Bunda ukurannya jumbo rasanya enak gurih ada manis dari jagungnya juga berasa banget teksturnya padat lembut pokoknya jangan lupa dicobain ya 3 buah bawang putih 5 buah cabai rawit merah 10-15 cabai merah keriting sedikit air kemudian dihaluskan kalau mau lebih pedas bisa ditambah ya Bunda cabainya lanjut panaskan sedikit minyak masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan tumis bumbunya sampai mateng dan tanak seperti ini cukup ya bisa diangkat dan ini disisihkan dulu lanjut siapkan chopper atau blender masukkan enam kotak tahu putih atau sekitar 400 gram ini dihaluskan atau boleh dihaluskan manual menggunakan garpu ya Bunda pindahkan ke dalam wadah masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis kemudian diaduk rata tambahkan 150 gram wortel parut 2 buah sosis parut 5 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 50 gram 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh MSG atau micin boleh diskip ya Bunda diaduk rata kembali terakhir tambahkan 2 butir telur aduk rata kembali nah seperti ini cukup ya siapkan loyang oles dengan sedikit minyak ini loyangnya diameter 20 cm tuang adonan ke dalam loyang kemudian diratakan jika sudah ini siap untuk dikukus panaskan kukusan sebelumnya kukus selama 25 menit atau sampai matang setelah 25 menit bisa diangkat dan biarkan hingga dingin ya nah ini dia naget tahu merconnya sudah dingin bisa dikeluarkan dari loyang potong-potong sesuai selera disini aku potong menjadi 8 bagian dan di setiap potongnya aku belah lagi menjadi 2 jadi totalnya dapat 16 potong ya oke lanjut siapkan wadah masukkan 3 sendok makan tepung terigu tambahkan 100 ml air aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil jika sudah celupkan ke dalam adonan basah lalu baluri menggunakan tepung panir hasilnya seperti ini lakukan sampai selesai kalau mau dijadikan frozen food susun dalam tin wall seperti ini tutup rapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna atau bisa langsung digoreng panaskan minyak sebelumnya masukkan ke dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang aja ya jangan lupa dibalik agar matangnya merata setelah berwarna kecoklatan tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan agar lebih menarik bisa ditusuk menggunakan stick es krim kayak gini ya nah hasilnya lucu ya bunda nah ini dia nugget tahu merconnya siap untuk disajikan luarnya garing, crispy dalamnya padat tapi lembut rasanya enak, gurih, pedas bisa untuk sekedar 9 ataupun lauk makan juga bisa banget ya bunda jangan lupa dicobain ya terima kasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe ya aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya terima kasih